Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Anak Desa Yaitu channel yang selalu meliput Suatu pedesaan atau perkampungan bahkan pegunungan Sahabat-sahabatku semuanya Oke kita lihat saja ini ada sebuah desa yang sangat-sangat tentram sekali Sangat damai sekali sahabat-sahabatku semuanya Inilah desa yang saya sebut kali Jompo bagian selatannya Sahabat-sahabatku semuanya Rasananya begitu tenang Juga penduduk-penduduknya yang ramah tamah Jadi bagi siapa yang mau bertamu Pintu selalu terbuka temanku semuanya Asalkan dengan niat dan tujuan yang baik Atau dalam istilah lain Silaturrahmi Terus sahabat-sahabatku semuanya Dan rata-rata mayoritas warga desa ini Yaitu bertani sahabat-sahabatku semuanya Bertani ada yang memelihara ternak dan sebagainya Dan kita tampak di depan ini Ada sebuah pesawahan yang patinya sudah menghijau Dan sebentar lagi niat siap panen Itu sama warga dikasih jaringnya Biar enggak dimakan burung kemprit Jadi Kemungkinan kecil meskipun mau ada burung kempritnya Karena sudah ada jaring diatasnya Sahabat-sahabatku semuanya Oke buat sahabat-sahabatku semuanya Yang selalu dukung Selalu support channel anak desa Terima kasih banyak Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya Tanpa dukungan dan support dari teman-teman Dan mungkin channel anak desa ini Tidak akan setadak sampai sekarang ini Oke ikutin terus Aktivitas atau video-video dari channel anak desa Dan buat yang baru menemukan channel anak desa Jangan lupa dukungannya Dengan cara like, komen, dan subrek Teman-teman ya Beginilah Kita Perhidupannya Kalau di pesa itu Seperti ini Sunyi, sepi Jauh dari keramaian ya Teman-teman Jadi Bagi saya pribadi itu Sangat nyaman sekali Kalau kita hidup di pedesaan Kekurangannya Kalau kita hidup di desa itu Jauh dari tempat keramaian Jauh dari tempat Mal-mal Kan begitu Sahabat-sahabatku semua Tapi kelebihannya Kalau kita hidup di desa itu Suasananya yang begitu Hening Sahabat-sahabatku Begitu enak Begitu tenang Kalau dibuat istirahat Ini di depan lagi Padinya sudah dipanen Sahabat-sahabat Ini padi sudah dipanen Itu ada sebagian yang sudah menguning Sudah mau siap panen juga Nah seperti yang teman-teman lihat Meskipun jalannya bagus Nah kendaraan itu Jarang melintas ya Teman-temannya Kalau di pedesaan itu Jarang melintas Satu dua Meskipun ada Ya beginilah Kehidupan kami di desa Kehidupan kami sebagai anak desa Ya seperti ini ya Jadi Selalu berteman dengan alam Selalu menyatu dengan alam Kalau kita itu tinggal di pedesaannya Oke mungkin Sampai disini Video pendeknya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman Terima kasih telah menonton!